Sepasang Garuda Putih Jilid 12. Jangan menangis, Saritem, dan jangan khawatir. Kalau Kiblakok datang dan hendak memaksamu menjadi istrinya di luar kehendakmu, aku yang akan mencegah dan menegurnya. Tidak ada aturan yang membenarkan seseorang memaksa seorang wanita untuk menjadi istrinya di luar kehendaknya kata Jayawijaya dengan suaranya yang lembut dan ucapan ini tentu saja merupakan hiburan besar bagi Saritem. Benarkah Handika akan melakukan hal itu, Kakang Mas? Ah, terima kasih sekali kata gadis itu dengan girang. Tentu saja Kakang Jayawijaya akan melakukan hal itu. Dia seorang laki-laki sejati yang sekali berjanji pasti akan dipenuhi. Perkenalkanlah, Saritem. Dia ini Kakang Jayawijaya dan aku adalah Joko Waras. Pekerjaan kami berdua memang menegakkan yang lurus dan meluruskan yang bengkok, membela kebenaran dan keadilan dan menentang yang tidak benar. Ah, ah, terima kasih, Kakang Mas berdua. Sekarang aku akan menutup warung ini dan segera menemui Kakang Sab Toko untuk memberi tahu kepadanya agar hatinya ikut pula menjadi tenang, mari kami bantu, Saritem kata Joko Waras dan dia pun segera membantu tanpa diminta. Melihat ini, Jayawijaya terpaksa membantu juga. Pada mulanya Jayawijaya merasa tidak senang menyaksikan Joko Waras seperti bermanis muka dan merayu si gadis manis itu, akan tetapi melihat kesungguhan hatinya untuk membantu gadis itu dan kekasihnya, rasa tidak senangnya pun hilang. Dia percaya lagi bahwa teman barunya itu bukan golongan pemuda yang metuk keranjang dan suka mengganggu wanita cantik. Suara suling itu mengelun naik turun. Lengkingannya yang merdu itu mendendangkan tembang megatruh yang mengiris kalbu dan mendatangkan rasa ternyuh bagi siapa yang mendengarnya. Suara suling bambu yang mendayu-dayu itu datang dari sebuah gubuk yang berdiri di tengah sawah yang padinya sedang tumbuh dengan suburnya, menjelang berbunga dan berbuah. Suara itu seperti rintihan yang memanggil-manggil jiwa Saritem. Gadis ini tahu belaka siapa peniup suling bambu itu. Ia sudah mengenal benar tiupan suling itu. Siapa lagi kalau bukan sap toko yang pandai menyuling seperti itu. Lengkingan suara suling seperti mempercepat larinya di sepanjang pematang sawah, menuju ke gubuk yang diterangi sebuah lampu minyak kelapa yang kecil. Akhirnya tibalah ia di dekat gubuk itu dan dengan hati penuh perasaan iba ia memandang sesosok tubuh yang rebah telentang di atas gubuk sambil meniup suling bambu. Sap toko yang sedang asik dibuai perasaannya sendiri yang hanyut oleh tiupan sulingnya, tidak mendengar dan tidak tahu bahwa gubuknya dihampiri orang. Dia meniup terus sampai selesai memainkan tembang megatruh yang mendayu-dayu itu. Setelah selesai memainkan tembang itu, dia bangkit duduk dan hendak meniup lagi tembang yang lain. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara merdu memanggilnya. Kakang sap toko tanda seru sap toko menaruh sulingnya di dalam gubuk dan dia meloncat turun, menyambut gadis yang baru tiba. Saritem, kenapa engkau menyusulku ke sini Kakang, engkau pergi begitu terpukul, aku harus menemuimu dan membicarakan sesuatu denganmu. Saritem lalu menghampiri dan ia pun naik ke dalam gubuk dan duduk di sebelahnya. Saritem, apa yang dapat dibicarakan lagi? Aku telah dikalahkan Kiblekok, tidak berhasil melindungimu dan aku tidak tahu bagaimana aku harus melindungi nanti kalau Kiblekok muncul. Aku seorang laki-laki sejati, Saritem, dan aku akan mempertahankan kehormatanmu biarpun aku harus mati di tangan Kiblekok. Akan tetapi apa yang terjadi? Hari ini aku kalah pula oleh seorang pemuda remaja yang berani menggodamu. Ah, sudahlah, apa lagi yang dapat dibicarakan? Aku siap mati nanti kalau Kiblekok muncul. Hanya jiwa dan kematianku yang dapat ku persembahkan kepadamu sebagai bukti cintaku, Kakang sap toko tanda seru Saritem merangkul leher pemuda itu dengan kedua tangannya dan menjatuhkan mukanya di dadanya. Sap toko memeluknya dengan hati terasa sebesar gunung. Kakang sap toko, terima kasih atas cintamu yang demikian besar kepadaku, akan tetapi dengarlah dulu, jangan putus asa seperti itu, Kakang. Dengarlah, orang yang kau kira menggodaku itu, pemuda yang masih remaja itu, dia adalah Kakang Mas Waras dan sahabatnya bernama Kakang Mas Jayawijaya. Mereka sama sekali bukan orang jahat atau orang kurang ajar, Kakang. Bahkan aku telah menceritakan semua tentang halnya Kiblekok dan mereka berdua sudah berjanji bahwa mereka yang akan menanggulangi kalau Kiblekok datang hendak memboyongku ke dusunnya Saritem. Bagaimana aku dapat menerima bantuan itu? Apa akan kata orang kalau aku mengandalkan dua orang asing untuk membantuku menghadapi Kiblekok? Kehormatan dan harga diriku akan embelas, Saritem. Tidak, aku terpaksa menolak uluran tangan kedua orang asing itu dan aku harus dengan kaki tanganku sendiri menghadapi Kiblekok sebagai seorang laki-laki sejati yang melindungi dan mempertahankan kekasihnya terdengar tepuk tangan menyambut ucapan yang gagah ini. Waduh gagahnya, seperti raden gatut kaca saja. Hebatan dika, Sabtoko. Akan tetapi apa arti semua kegagahan itu kalau tidak ada isinya? Apa artinya semua pengorbananmu, bahkan nyawamu, kalau akhirnya Saritem diboyong dan dipaksa menjadi istri Kiblekok? Harga diri dan kehormatan itu memang perlu bagi seorang laki-laki sejati, akan tetapi kalau keterlaluan lalu menjadi semacam keangkuhan yang sama sekali tidak ada manfaatnya bahkan merugikan diri sendiri Sabtoko melompat turun dari atas gubuknya dan dia berhadapan dengan Joko Waras dan Jaya Wijaya. Apa yang dikatakan adi Joko Waras itu benar, kisana. Pengorbananmu itu tidak ada artinya kalau kekasihmu tetap akan dipaksa menikah dengan orang lain, kata Jaya Wijaya dengan suaranya yang lembut. Akan tetapi bagaimana aku dapat menentang orang yang mengganggu Saritem dengan minta bantuan dua orang asing? Itu akan merendahkan kehormatanku, Sabtoko yang angkuh kata Joko Waras. Baiklah, kalau engkau merasa direndahkan kalau kami membantumu, kami tidak akan membantumu sama sekali. Kalau Jahanamki, Beleko itu berani datang di dusun ini, kami yang akan mengusirnya, tanpa menyebut namamu. Kami akan membuat dia bertaubat dan tidak akan berani memaksakan kehendaknya lagi. Dan ada lain jalan yang tidak akan menyinggung harga dirimu yang demikian mahal, yaitu kalau besok pagi-pagi engkau mau datang ke gubuk ini, aku akan menunggumu dan aku akan mengajarkan semacam ilmu yang dapat kau pergunakan untuk menundukkan kibla kok. Bagaimana pendapatmu Kakang? Aku sudah bilang. Mereka ini adalah ksatria-ksatria yang berbudi. Terimalah penawarannya itu, Kakang, demi aku hem, jalan itu memang baik sekali. Dan alangkah baiknya kalau aku sendiri yang dapat mengalahkan kibla kok. Baiklah, Joko Waras. Aku terima uluran tanganmu dan besok pagi-pagi aku akan berada di tempat ini, bagus. Sekarang, kami akan pergi mencari tempat menginap Joko Waras menggandeng tangan Jaya Wijaya. Mari kakang Jaya, kita pergi dan jangan mengganggu keasikan mereka kata Joko Waras dengan sikap jenaka sehingga sepasang muda-mudi yang ditinggalkan itu tersipu dan menjadi merah mukanya. Malam itu dengan muda Joko Waras dan Jaya Wijaya mendapatkan tempat untuk bermalam, di rumah kepala dusun yang sudah mendengar akan sepak terjang mereka. Kepala dusun sendiri merasa cemas dengan ancaman kibla kok dan dia pun tidak berani menghadapi kibla kok yang jagoan, maka mendengar bahwa ada dua orang pemuda asing yang datang ke dusun itu dan bersedia menolong dengan senang hati dia menawarkan tempat untuk bermalam bagi kedua orang pemuda itu. Kakang Jaya Wijaya, aku mempunyai kebiasan buruk sekali yang sudah kubiasakan sejak kecil, yaitu aku tidak dapat tidur sepembaringan dengan orang lain. Karena itu, biarlah engkau tidur di pembaringan itu dan aku akan tidur di lantai saja, Jaya Wijaya yang lembut hati itu tentu saja menolak dengan keras. Tidak, Adi, Joko. Aku yang lebih tua, maka sudah sepatutnya aku yang mengalah. Aku sudah terbiasa tidur di tempat dingin. Di tengger sana, aku dapat tidur di lantai tanah, apalagi di sini yang hawanya tidak begitu dingin. Tidurlah di atas, Adi Joko dan aku akan tidur di bawah. Terima kasih, Kakang Jaya, engkau memang seorang kakak yang baik hati sekali, Joko Waras memberi hadiah senyuman yang manis. Pada keesokan harinya, Jaya Wijaya menyentuh kaki Joko Waras dan mengguncang tubuhnya. Adi Joko, ayam telah berkoko. Ingat akan janjimu kepada Sabtoko Joko Waras menggeliat seperti seekor kucing lalu bangkit dan tersenyum. Enak sekali tidurku semalam, katanya dan ia lalu cepat pergi ke sumur di belakang rumah untuk membersihkan diri dan sudah siap berangkat. Tanpa mengganggu keluarga lurah mereka berdua lalu meninggalkan rumah itu dan menuju ke sawah di luar dusun. Digubuk yang semalam, mereka menemukan Sabtoko telah duduk menanti dan dia segera meloncat turun ketika melihat mereka berdua. Ilmu apa yang akan Adika ajarkan kepadaku, Adi Mas Joko Waras tanya Sabtoko dengan sikap ramah setelah semalam dia mempertimbangkan segalanya dan disadarkan oleh Saritem bahwa dia telah bersikap terburu nafsu terhadap dua orang muda penolong itu. Adi Joko yang akan mengajarkan ilmu kepadamu, aku sendiri tidak bisa apa-apa, kata Jaya Wijaya. Kakang Sabtoko, sebelum aku menentukan ilmu apa yang kuajarkan, aku ingin tanya dulu sampai di mana tingginya ilmu. Kepandayan kiblako itu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan ilmu silatmu Sabtoko tersipu? Sebetulnya selisihnya tidak berapa banyak, hanya aku kalah dalam hal tenaga, juga kecepatan. Pertandingan kami berlangsung seru akan tetapi akhirnya aku kalah, Joko Waras tersenyum. Ah, sepele kalau begitu. Hanya menang sedikit di atas tingkat Sabtoko. Dan apakah dia menggunakan senjata ketika bertanding denganku? Dia tidak menggunakan senjata, akan tetapi andai kata dia yang terdesak tentu tidak akan mencabut kerisnya yang besar dan panjang. Bagus. Kalau begitu aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana untuk melawan kerisnya dan mengalahkannya, Sabtoko tertegun. Mengalahkan kerisnya? Dengan senjata apa senjatamu yang paling ampuh, ialah sulingmu itu. Mana sulingmu yang kemarin sore engkau tiup dengan indahnya itu Sabtoko semakin heran. Sulingku? Akan tetapi, Adimas. Sulingku itu hanya sebatang suling bambu. Bertemu tangan saja dapat patah dan remuk, apalagi bertemu keris hem, engkau agaknya masih belum percaya padaku. Ambil sulingmu Sabtoko mengambil suling itu dari dalam gubuk dan menyerahkannya kepada Joko Waras. Sebatang suling bambu yang panjangnya setengah lengan. Apakah engkau memiliki senjata tajam di sini Sabtoko mengjeleng kepala? Bukan senjata. Hanya sebatang arit. Bagus, ambillah arit itu. Arit diambil dan Joko Waras lalu berkata, sekarang pergunakan arit itu untuk menyerangku. Akanku perlihatkan bagaimana sebatang suling bambu dapat mengalahkan sebatang arit karena masih belum dapat percaya, Sabtoko lalu mau mencobanya. Lihat serangan ku teriaknya sambil mengayun arit itu menyerang, dengan cepat dan kuatnya karena ia memperhitungkan kalau pemuda remaja itu menangkis dengan suling, tentu suling bambu itu akan hancur diterjang aritnya. Akan tetapi arit itu hanya mengenai tempat kosong dan tiba-tiba saja suling meluncur, ujungnya mengenai sambungan siku kanan dan seketika tangannya menjadi kaku dan arit itu pun terlepas. Nah, kau lihat Joko Waras meyakinkan. Sabtoko menjadi bengong akan tetapi dia masih belum puas. Kekalahanku demikian mudah karena aku yang lengah. Kalau aku berhati-hati sehingga si kuku tidak terkena sodokan suling, tentu aku belum kalah dan kalau suling itu menangkis arit, tentu sulingnya yang remuk, katanya. Engkau masih belum yakin bahwa sulingmu dapat mengalahkan kerislawan? Tidak baik sekali kalau engkau belum yakin, itu akan melemahkan dirimu sendiri. Sekarang coba lagi. Ambil aritmu dan serang lagi aku sesukamu. Sabtoko mengambil aritnya dan kembali dia berseru, awas serangan kini dan menyerang dengan hati-hati dan aritnya menyambar-nyambar ganas. Namun Joko aras dengan lincah mengelak ke sana-sini dan sulingnya menyambar-nyambar dengan ganasnya dan kadang suling itu menangkis arit, mengeluarkan bunyi nyaring akan tetapi sama sekali tidak pecah atau rusak ketika bertemu. Arit, bahkan Sabtoko merasa lengan kanannya tergetar hebat. Setelah lewat belasan jurus, tiba-tiba suling itu menotok dua kali, sekali mengenai pundak kanan Sabtoko dan yang kedua kali mengenai lambung dan tanpa dapat dicegah lagi tubuh Sabtoko terpelanting jatuh, sekali lagi aritnya terlepas dari tangan. Setelah untuk kedua kalinya kalah, Sabtoko baru yakin bahwa ilmu silat dengan suling itu hebat sekali maka dia pun bangkit dan membungkuk kepada Joko waras. Waduh, hebat bukan main ilmu silat suling itu, Adimas Joko. Akan tetapi apakah dalam beberapa hari ini saja aku akan dapat memainkannya dengan baik tentu saja dapat asal engkau menaati semua pesanku, kata Joko waras. Dan di tempat itu mulailah Joko waras mengajarkan ilmu silat dengan suling kepada Sabtoko, juga kerudia menghimpun tenaga sakti sehingga gerakan sulingnya mengandung tenaga yang dasyat. Memang pada dasarnya Sabtoko memiliki bakat yang baik sekali dan dia telah memiliki dasar ilmu silat yang cukup tinggi maka tidak terlalu sukar bagi Joko waras untuk menurunkan ilmu lagi kepadanya. Sementara itu, Jaya Wijaya hanya menonton saja dan dia merasa semakin kagum kepada Joko waras yang masih demikian muda namun telah memiliki kedikdayaan yang tinggi. Jaya Wijaya sendiri tidak suka mempelajari aji kesaktian atau ilmu kedikdayaan. Sejak kecil dia digembleng oleh ayahnya Tengger untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi segala sesuatu, melainkan menghadapinya dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Kalau dia terancam bahaya dia merasa terlindungi oleh kekuasaan yang widi dan dia selalu menyerah dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Bagainya sudah menjadi kepercayaan yang bulat. Dan mendalam lahir batin bahwa tidak ada apapun atau siapapun akan dapat mecelakainya selama yang widi melindunginya. Dia seakan selalu berlindung di bawah bayangan kekuasaan yang widi dengan penuh iman dan penyerahan sehingga selalu merasa aman dalam keadaan apapun, aman seperti bayi dalam gendongan ibunya. Akan tetapi Jaya Wijaya kagum kepada Joko waras karena pemuda remaja ini menggunakan semua aji kedikdayaan yang dimilikinya itu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan menentang jang jahat. Selama lima hari lima malam, hampir tidak pernah berhenti, Sabtoko melatih dirinya dengan ilmu silat sulingnya di bawah bimbingan Joko waras dan setelah lewat lima hari, hati Joko waras telah merasa puas dan diam-diam dia memuji muridnya yang berbakat dan amat tekun itu. Hari yang dinanti-nanti tiba. Pagi hari itu warung Saritem sudah penuh pemuda, bahkan yang tidak biasa jajan di situ, hari itu memerlukan datang untuk melihat apa yang akan dilakukan Kiblakot terhadap gadis penjual nasi yang manis itu. Bahkan Kelurah sendiri juga datang, hanya tidak langsung memasuki warung itu, melainkan menonton dari sebuah rumah penduduknya, tidak berapa jauh dari warung nasi itu. Setelah matahari naik tinggi dan semua orang yang datang ke warung nasi sudah sarapan pagi, muncullah orang yang ditungguanggu, yaitu Kiblakot. Dia seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, bertubuh tinggi besar dan jalannya seperti seekor singa kelaparan, sinar matanya tajam dan penuh keangkuhan, jenggotnya sekepal sebelah dan setiap gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia seorang jagoan tulen. Di pinggangnya terselip sebatang keris yang panjang dan besar dan kepalanya memakai ikat kepala wulung. Dengan sikap congkak dia berjalan di depan, pakaiannya serba baru, dan di belakangnya dia diikuti oleh belasan orang. Yang di antaranya ada yang membawa sebuah joli. Agaknya dia benar-benar datang hendak mengangkut atau memboyong seritem untuk dijadikan istrinya. Karena dia yang menjadi pimpinan berlagak sombong sekali, maka belasan orang bawahannya juga semua bersikap sombong. Setelah tiba di depan warung nasi, Kiblakot berteriak dari luar warung dengan suaranya yang parau dan lantang. Hei, dia jengsaritem, apakah hengka sudah siap untuk kuboyong ke benang? Kenapa warung nasimu masih juga dibuka semua orang muda yang tadinya duduk di dalam warung sudah keluar semua dan mereka berdiri di tempat yang cukup aman? Mereka semua memandang kepada Kiblakot dan rombongannya dengan sikap takut-takut. Karena tidak mendapatkan jawaban, Kiblakot mengerutkan alisnya yang tebal dan dengan langkah tegap dia pun menghampiri warung nasi itu dan memasukinya. Warung itu nampak sepi. Saritem duduk di belakang meja dagangannya seperti biasa dan ia hanya mengangkat muka memandang tanpa rasa takut sedikitpun kepada Kiblakot. Dan di sebelah wanita cantik itu duduk seorang laki-laki yang bukan lain adalah Saptoko. Tentu saja Kiblakot menjadi marah. Dia sudah tahu bahwa Saptoko mengaku sebagai kekasih Saritem dan pernah pemuda itu dihajarnya. Sekarang pemuda itu masih berani duduk di samping Saritem dan tidak memperdulikan kedatangannya. Kiblakot maju selangkah sehingga mendekati meja dagangan Saritem dan memandang kepada gadis itu dengan kumis bergerak-gerak dan matel, terbelalak. Saritem, hayo cepat keluar dan masuk ke joli yang sudah ku sediakan untukmu bentaknya. Kiblakot, sejak kapan engkau menganggap aku sebagai calon isterimu? Aku tidak pernah menerima pinanganmu dan aku tidak suka menjadi isterimu. Jangan ganggu aku dan pergilah dari es ini, kata Saritem dan suaranya sedikitpun tidak menunjukkan sikap gentar. Berak tanda seru Kiblakot menghantam meja dengan telapak tangannya dan ujung meja tebal itu menjadi remuk. Keluar dan masuk joli atau aku akan meruntuhkan warung nasi ini dan akan memaksamu dan menyeretmu keluar hem, sungguh sikap yang amat tidak patut terdengar seruan halus. Kiblakot cepat memutar tubuhnya dan baru melihat bahwa di ujung bangku panjang di sebelahnya duduk dua orang pemuda, yang seorang pemuda remaja yang memandangnya dengan sikap mengejek dan senyuk cengar-cengir, sedangkan yang menegurnya adalah seorang pemuda genteng yang bersikap lembut. Apa katamu bentak Kiblakot menghadapi dua orang pemuda yang masih duduk di bangku itu? Dia marah sekali melihat ada orang berani menegurnya. Kisanak, aku mengatakan bahwa sikapmu ini sungguh tidak patut dan aku mengingatkanmu bahwa perbuatan yang tidak patut tentu akan berakibat buruk terhadap pelakunya sendiri. Engkau akan memetik buah daripada pohon yang kau tanam sendiri, karena itu tanamlah pohon yang berguna dan baik demi kebaikanmu sendiri, Apa perdulimu dengan perbuatanku setan alas Kiblakot memaki dan sekali tangannya bergerak, bangku yang diduduki dua orang pemuda itu telah ditendangnya. Joko Aras dapat meloncat sebelum tendangan tiba, akan tetapi Jaya Wijaya terpelanting jatuh. Akan tetapi dia bangkit berdiri lagi dan menghadapi Kiblakot dengan sikap sedikit pun tidak merasa takut. Kisanak, ku peringatkan sekali lagi. Kalau engkau lanjutkan perbuatanmu memaksa Saritem menjadi istrinya, engkau akan menyesal kelak. Bertaubatlah sekarang sebelum terlambat keparat kau. Sudah bosan hidup rupanya Kiblakot mengepal tangan kanannya dan melontarkan pukulan yang keras sekali ke wajah Jaya Wijaya. Akan tetapi pada saat itu, mangkok yang terisip penuh sambal pecel telah milayang dan tepat mengenai mukanya. Tentu saja ini perbuatan Joko Waras. Eh, auk, aduh pedas tanda seru Kiblakot megap-megap dan mendesis-desis karena matanya yang kemasukan sambal pecel terasa pedas dan panas bukan main. Sambil merabah-rabah dia keluar dari warung nasi itu. Teman-temannya segera datang menolongnya. Ada yang membersihkan mukanya dari sambal pecel dan ada pula yang mencari air bersih untuk mencuci muka dan matanya. Akhirnya Kiblakot dapat melihat lagi. Mukanya menjadi kemerahan dan dia sudah bertolak pinggang dan mengamangkan kerisnya ke arah warung sambil membentak. Eh, Kisanak yang berada di warung. Kalau memang engkau laki-laki, keluarlah dan tandingilah aku, Kiblakot dari dusun benang. Jangan berbuat curang seperti seorang perempuan suasana menjadi tegang dan hening setelah dia mengeluarkan tantangan itu dan semua metu ditujukan ke arah warung itu untuk melihat siapa yang akan keluar melawan Kiblakot yang sudah mencabut kerisnya itu. Semua orang terbelalak heran dan juga khawatir ketika melihat Sabtoko keluar dari warung itu dengan langkah satu-satu dan sikapnya tenang sekali, sebatang suling bambu terselip di pinggangnya. Di belakangnya, agak jauh, keluar. Pula Joko Aras dan Jaya Wijaya, juga Saritem ikut keluar dan memandang dengan sinar mata penuh kekhawatiran kepada kekasihnya. Kiblakot, kalau kedatanganmu untuk memaksa Saritem menjadi istrimu, akulah yang melarangmu dan akulah yang akan menandingimu kata Sabtoko dengan kedua kaki di pentang lebar dan kedua lengan terlipat di depan dada, pandang matanya bersinar-sinar tertuju ke arah Kiblakot. Semua orang merasa heran dan juga khawatir. Sudah jelas bahwa beberapa hari yang lalu Sabtoko tidak mampu melawan Kiblakot dan dihajarnya, padahal ketika itu Kiblakot hanya menggunakan tangan kosong belaka. Sekarang Kiblakot memegang keris pusaka dan Sabtoko hendak maju menandinginya. Seperti mencari mati. Wahahahaha. Andika yang bernama Sabtoko itu, bukan? Tempo hari aku masih menaruh kasihan kepadamu dan tidak membunuhmu. Sekarang Andika berani menantangku lagi? Ingat, baik-baik, orang muda. Aku adalah Kiblakot, juara dari dusun benang ngeblengan yang sakti mandraguna. Kalau Andika maju lagi sekali ini Andika tentu akan mati karena aku tidak pernah mau memberi ampun untuk kedua kalinya. Wah-wah-wah, sumbarnya seperti dapat mengugurkan maha meru. Padahal baru terkena Sambal Pecel saja sudah berkauk-kauk seperti kerbau disembelih. Ini yang namanya juara dan pendekar Sambal Pecel, sombongnya ke pati-pati akan tetapi tidak ada artinya. Gentong kosong dipukulnya ring tiba-tiba Joko Waras mengejeknya dan semua orang mau tidak mau tersenyum karena teringat akan peristiwa tadi ketika Kiblakot disiram Sambal Pecel mukanya. Jahanam keparat. Jadi engkau anak kecil yang tadi melemparku dengan Sambal Pecel? Mari, ku bunuh dulu engkau baru yang lain kata Kiblakot dan dia sudah hendak mengejar Joko Waras. Akan tetapi Sabtoko nenghadangnya. Kiblakot, karena urusanmu mengenai Saritem, maka tidak ada lain kecuali akulah lawanmu. Saritem adalah milikku, calon istriku, dan akulah yang akan mempertahankan kehormatannya. Kini kemarahan Kiblakot sudah mencapai puncaknya, apalagi karena ejekan Joko Waras tadi. Keris di tangannya gemetar saking marahnya dan dia memandang Sabtoko dengan metu seakan hendak menelannya bulat-bulat. Sabtoko, sekarang engkau mampus dia membentak dan seperti seekor biruang dia sudah menubruk dan menyerangkan kerisnya ke arah dada Sabtoko. Pemuda ini mengelah ke belakang sambil mencabut sulinya dan sambil menggeser langkahnya ke samping dia sudah mengayun sulinya menusuk ke arah leher lawan. Melihat pemuda itu menggunakan sebatang suling menusuk lehernya, Kiblakot menyampok dengan tangan kirinya dan dia melangkah mundur sambil tertawa. Heh, Sabtoko, apakah hengkau sudah menjadi gila? Engkau melawan kerisku dengan sebatang suling bambu. Hahaha, engkau membuat aku menjadi malu. Gantilah senjatamu itu, aku segan membunuh orang yang tidak memegang senjata babo-babo, Kiblakot. Biarpun aku hanya menggunakan suling, akan tetapi jangan harap engkau akan dapat menang dariku. Majulah, aku akan menandingimu hem, jangan salahkan aku kalau lehermu ku tebas berikut sulingmu bentak Kiblakot dan dia pun menyerang lagi, kini lebih hebat dari tadi, mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk merobohkan saingannya ini secepat mungkin agar dia dapat segera memboyong seritem kedusunnya di mana sudah dipersiapkan pesta pengantin. Akan tetapi, pemuda itu bergerak cepat mengelak dan kadang menangkis kerisnya dan suling itu sama sekali tidak remuk, atau patah. Bahkan belasan jurus kemudian ujung. Suling itu menyerem peturat nadinya, membuat dia hampir melepaskan kerisnya dan selagi dia kaget, sebuah tendangan kaki Sabtoko mengenai perutnya. Buk Teubuh Kiblakot terpental ke belakang akan tetapi dia tidak jatuh bahkan menyerang lebih dasyat karena dia mendengar orang memuji kemenangan Sabtoko itu. Sabtoko mainkan ilmu esilat sulingnya seperti yang diajarkan Joko Waras. Akan tetapi karena dia baru berlatih selama lima hari, tentu saja gerakannya belum mahir benar. Melihat kekurangan ini, Joko Waras diam diam mengambil sebuah batu kerikil dan sekali menyentil dengan batu kerikil itu, melesatlah kerikil itu dan tepat mengenai bawah telinga kiri Kiblakot. Teak seorang pun mengetahui akan hal ini dan Kiblakot tiba-tiba menjerit dan mengaduh lalu tubuhnya terhuyung. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sabtoko untuk menotokkan ujung sulingnya pada tekukan siku dari lawan. Tak dapat dicegah lagi, keris itu pun terlempar jatuh dan tangan kiri Sabtoko, memukul, mengenai leher Kiblakot dan betapapun kuatnya tubuh Kiblakot, dia terjungkal juga. Terdengar sorak-sorai para pemuda dusun lentur yang bangkit kembali semangatnya melihat kemenangan mutlak Sabtoko atas diri Kiblakot sehingga timbul kembali keberanian mereka. Akan tetapi Kiblakot merangkak bangun, mengambil kerisnya dan memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mengeroyok Sabtoko. Hei, jangan main keroyok. Itu. Tidak adil teriak Jayawi-Jaya. Akan tetapi Joko Aras sudah melompat ke depan dan berkata kepada para pemuda dusun lentur. Wahai para pemuda dusun lentur. Apakah kalian akan tinggal diam saja melihat kakang Sabtoko dikeroyok? Hayo maju dan dia sendiri sudah maju dan kaki tangannya bergerak merobohkan dua orang pengeroyok. Ketika dilihatnya Kiblakot dengan keris di tangan hendak mengeroyok Sabtoko pula, Joko Aras segera melompat ke depannya dan menjulurkan lidahnya. Kiblakot pendekar sambal pecel, tidak malukah engkau mengeroyok melihat pemuda remaja ini mengejeknya, Kiblakot lalu menubruk dengan kerisnya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Sabtoko yang telah mengalahkannya adalah murid lima hari pemuda remaja ini. Tuh berukannya mengenai tempat kosong dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, kerisnya sudah berpindah tangan karena tangan kanannya menjadi lumpuh. Joko Aras menggunakan keris itu untuk mencoret dua kali ke arah muka Kiblakot. Kiblakot menjerit. Mukanya digores ujung keris dua kali sehingga tergores dan berdarah. Kemudian, di depan matanya yang terbelalak ketakutan, dia melihat betapa pemuda remaja itu mematah-matahkan kerisnya dengan jari-jari tangannya yang kecil dan membuang patahan-patahan keris itu ke atas tanah. Dia melihat pula bahwa teman-temannya kini berbalik dikeroyok banyak sekali pemuda lentur. Melihat pihaknya mengalami kekalahan, Kiblakot lalu memekik sambil mendesis kesakitan karena mukanya terasa pedis sekali. Kawan-kawan, lari tanda seru Kiblakot dan kawan-kawannya lari lintang pukang, meninggalkan jolinya yang segera dihancurkan para pemuda di situ. Para pemuda itu bersorak gembira melihat kemenangan di pihak mereka dan mereka memuji-muji Saptoko. Biarpun Saptoko merasa bangga dan harga dirinya seolah kembali terangkat, akan tetapi kini dia menyadari tiada gunanya berbangga diri, maka D.J.A. lalu berkata, Kawan-kawan, dengarkan dulu ceritaku. Suara gaduh dari semua orang itu terhenti dan semua orang memandang kepada Saptoko yang menggandeng tangan Saritem. Kawan-kawan, kalian tentu merasa heran mengapa sekarang aku dapat menang melawan Kiblakot. Semua ini berkat pertolongan Adi Mas Jokowaras dan Kakang Mas Jayawijaya, dua orang penolong dan penyelamat kita. Mari kita haturkan terima kasih kepada mereka akan tetapi, kemanapun mereka semua mencari-cari, dua orang pemuda itu telah menghilang. Agaknya Jokowaras telah dapat menduga apa yang akan dilakukan Saptoko, maka dia telah menarik tangan Jayawijaya dan diajak pergi secepatnya dari tempat itu tanpa diketahui siapapun. Biarpun kedua orang penolongnya itu sudah tidak ada, Saptoko menceritakan semua pengalamannya kepada mereka. Dia sekarang menjadi seorang yang rendah hati, tidak angkuh lagi dan semua orang makin menyukainya dan mengangkatnya sebagai pemimpin para pemuda. Dan sejak saat itu, dusun lentur menjadi dusun yang terkenal kuat pemudanya, tidak mudah orang dari lain tempat berlaku sewenang-wenang di situ. Saritem juga segera menikah dengan Saptoko, dirayakan orang sedusun. Mereka berhenti di bawah sebatang pohon beringin yang besar dan amat tuai. Jayawijaya menyusut keringat yang membasai leharnya. Wajahnya yang tampan itu kemerahan karena sinar matahari yang sudah naik tinggi dan sinarnya mulai panas membakar. Joko Aras memandang wajah pemuda itu dengan penuh perhatian dan keheranan. Eh, Adimas Joko, mengapa engkau memandangi aku seperti itu kata Jayawijaya sambil balas memandang. Joko Aras menghela nafas panjang dan bertanya. Kakang Jayawiya, benarkah sejak dahulu engkau tidak pernah mempelajari ilmu kadikdayaan dan aji kesaktian sama sekali Jayawijaya mengjeleng kepalanya? Menurut kata ayah, orang yang mempelajari aji kesaktian banyak yang tersesat, mengandalkan aji kesaktiannya untuk memaksakan kehendaknya. Karena itu, aku tidak suka mempelajarinya. Banyak macam ilmu yang lebih patut dipelajari, yakni ilmu-ilmu yang berguna, baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Juga banyak ilmu yang memperindah kehidupan ini, seperti ilmu kesenian, seni tari, seni suara, seni rupa dan masih banyak lagi, akan tetapi tanpa menguasai seni belai diri engkau sudah diganggu dan dijahati orang, seperti halnya kakang Sabtoko itu. Setelah dia mempelajari suatu ilmu silat dariku, baru dia dapat menghalau orang jahat yang hendak merampas Saritem. Kalau dia tidak mempelajari ilmu itu, tentu niat jahat Kiblakok akan terlaksana dan ketidakadilan terjadi di Dusun Lentur itu, aku tidak percaya akan terjadi hal itu. Buktinya, engkau muncul dan menolongnya. Kemunculanmu itulah yang menolong mereka dan kemunculanmu itulah bentuk perlindungan dari Hyang Widi. Kalau Hyang Widi tidak menghendaki suatu kejahatan terjadi, tentu ada saja jalan keluar untuk menanggulanginya, akan tetapi andai kata kita tidak kebetulan lewat di Dusun itu juga belum tentu kejahatan itu terjadi. Mungkin Seng Hyang Widi akan memberikan perlindungan dalam bentuk lain, mungkin saja ada orang lain yang muncul lu untuk mencegah terjadinya kejahatan itu. Akan tetapi juga mungkin Seng Hyang Widi sudah menghendaki hal itu terjadi maka pertolongan dari manapun juga tidak akan berhasil menggagalkan peristiwa itu. Wah, kalau begitu sama halnya dengan Seng Hyang Widi merestui perbuatan jahat jangan dinilai demikian, Adi Joko. Rencana dan keputusan Seng Hyang Widi merupakan rahasia besar bagi kita. Kita hanya dapat tunduk dan menyerah dengan pepuh kesadaran dan kepercayaan bahwa apapun yang dikehendaki Hyang Widi pasti terjadi dan kejadian itu tidak dapat dinilai baik atau buruk, melainkan itulah kasuh nyataan atau kebenaran yang bebas daripada pendapat baik dan buruk, benar dan salah, Walah, aku jadi pening kalau begini, Kakang Jaya Wijaya. Sungguh banyak aku mendengar tentang ilmu kehidupan, akan tetapi seperti yang kau gambarkan tadi sungguh membingungkan hatiku. Katanya Gusti itu maha suci, maha murah dan maha adil. Akan tetapi kalau sampai membiarkan seorang laki-laki memaksa seorang wanita menjadi istrinya dan tidak ada yang menolong wanita itu, mana itu dapat dibilang adil dalam hal keadilan pun, keadilan Seng Hyang Widi sama sekali tidak bisa diukur dengan keadilan anggapan manusia. Anggapan manusia itu selalu berpamrih. Manusia baru menganggap adil kalau keadilan itu menguntungkan dirinya, karena itu keadilan versi manusia ini di mana-mana bertabrakan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Keadilan Seng Hyang Widi itu mahal luas dan tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Karena itu, satu-satunya sikap kita adalah menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi itu telah dikehendaki oleh Hyang Widi dan itu sudah benar dan adil. Kalau begitu, kita tinggal diam saja dan tidak melakukan apa-apa, menyerahkan saja kepada kekuasaan Tuhan untuk bertindak sama sekali salah. Seng Hyang Widi telah menciptakan kita dengan serba sempurna dan lengkap, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mempergunakan segala kesempurnaan ini di dalam kehidupan. Untuk menjaga diri, untuk mempertahankan hidup ini, untuk menikmati kebahagiaan dalam kehidupan dan sudah menjadi kewajiban setiap orang manusia untuk berusaha membela kebenaran dan keadilan umum untuk menentang tindak kejahatan, Jadi kita harus berusaha. Kalau usaha kita itu gagal, kita lalu menyerahkan kepada keputusan Seng Hyang Widi begitulah, Adi Joko. Ada dongeng yang indah sekali tentang hal itu, dongeng? Coba ceritakan Kakang. Aku suka mendengar dongeng yang indah-indah, di zaman dahulu hidup seorang janda bersama seorang anaknya. Mereka hanya hidup berdua saja dan tidaklah aneh kalau janda itu amat mencinta putranya. Janda itu hidup salih dan beribadah, tak pernah lupa bersembahyang untuk mohon doa restu dari Seng Hyang Widi. Pada suatu hari ketika ia sedang mencari kayu bakar bersama putranya yang berusia lima tahun itu, muncul seekor harimau yang menerkam putranya sehingga anak itu tewas dengan tubuh penuh luka. Janda itu merasa hancur hatinya dan ia merasa bahwa Hyang Widi tidak adil. Mengapa bukan ia yang diterkam harimau, melainkan putranya yang sama sekali belum mengenal dosa? Dengan tekat besar seorang ibu yang kehilangan anaknya ia pun ke Suralaya, tempat tinggal para dewa ta untuk mengelohon agar diperkenankan menghadap Seng Hyang Widi untuk menyampaikan protesnya. Ia diterima oleh kepala dewa dan ketika janda itu menyampaikan permohonan dan ulasannya, kepala dewa berkata kepadanya, Nyirondo, tidak begitu mudah untuk dapat menghadap Seng Hyang Widi. Sebelum Andika menghadap beliau, marilah lebih dulu Andika melihat layar masa depan, setelah itu baru Andika tentukan apakah Andika ingin menghadap Hyang Widi ataukah tidak. Janda itu menurut saja diajak ke sebuah taman. Dari taman yang letaknya tinggi itu ia dapat melihat kota-kota dan pedusunan terbentang luas di hadapannya. Kemudian, ia melihat seorang pemuda menunggang kuda dan pemuda itu dengan buasnya membunuhi banyak orang sambil merampasi barang-barang berharga. Pemuda itu kuat sekali, Siapa yang maju melawannya tentu dibunuhnya dan dia tidak pandang, bulu dalam pembunuhan yang semenamen itu. Wanita dan kanak-kanak juga dibunuhnya secara kejam sekali, melihat ini, janda yang lembut hati itu tidak tega menyaksikan lebih lama lagi. Ia menutupi kedua matanya dan mengeluh, Aduh Gusti, untuk apa saya harus melihat segala kekejaman yang tiada taranya ini? Apa hubungannya dengan permohonan saya agar anak saya yang terkasih itu dihidupkan kembali? Kepala dewa yang menyertainya segera menutup layar masa depan itu dan berkata, Nyirondo, ketahuilah bahwa anak muda itu bukan lain adalah putramu sendiri setelah menjadi dewasa. Karena Andika seorang yang hidup salih dan beribadah amal, maka Seng Hyang Widi tidak tega untuk menghancurkan perasaan hatimu menyaksikan apa yang akan terjadi dengan putramu setelah dewasa. Karena itulah maka selagi masih kecil putramu dimatikan, agar Andika terbebas dari nerita batin yang maha hebat. Nah, sekarang terserah kepadamu. Apakah engkau masih ingin menghadap Seng Hyang Widi untuk minta agar putramu itu dihidupkan kembali sambil bercucuran air mata, janda itu menggeleng kepalanya kuat-kuat dan menjerit? Tidak. Biarkan anak itu mati. Aku tidak ingin melihat dia menjadi dewasa dan jahat seperti itu. Kini mengertilah aku mengapa Seng Hyang Widi mematikannya. Segala kehendak Seng Hyang Widi terjadilah karena kehendaknya selalu benar jaya-wijaya berhenti mendongeng dan memandang kepada Joko Waras. Nah, demikianlah dongengnya, Adi Joko. Banyak peristiwa di dunia ini terjadi yang tampak bagi pandangan manusia tidak adil sama sekali. Akan tetapi manusia tidak tahu apa yang tersembunyi di balik itu semua, Joko Waras menghela nafas panjang. Ah, aku mengerti sekarang apa yang kau maksudkan, Kakang Jaya. Jadi engkau dalam kehidupan ini berikhtiar sekuat tenagamu, dengan landasan penyerahan kepada kehendak Seng Hyang Widi, dan akan menerima segala yang terjadi dengan ikhlas. Dan agaknya dengan bekal senjata seperti itu engkau berani menentang kejahatan dan berani pula menentang orang-orang sakti aku bukan menentang orangnya, melainkan perbuatannya yang jahat. Tidak mungkin aku membiarkan perbuatan jahat dilakukan orang di depan mataku tanpa aku berusaha untuk mencegahnya, Kakang Jaya Wijaya, kita sudah menjadi sahabat baik akan tetapi aku belum mengenal riwayatmu. Maukah engkau menceritakan, siapa orang tuamu di mana engkau tinggal dan sekarang ini engkau hendak pergi ke mana dan apa yang sedang dan hendak kau lakukan menghadapi hujan? Dan pertanyaan itu, wajah yang selalu lembut itu tersenyum. Adi Joko, engkau sudah tahu bahwa namaku adalah Jaya Wijaya. Aku berasal dari Tengger di mana ayahku menjadi sesepuh perkampungan Tengger. Ayah bernama Panji Klana dan hidup di Tengger sebagai pertapa dan sesepuh. Banyak orang berguru kepada ayah, akan tetapi banyak pula yang kecewa karena ayah tidak mengajarkan apa-apa kecuali ilmu menyerah dengan mutlak kepada kekuasaan yang widi seperti yang kuterangkan kepadamu tadi. Ibuku sudah tiada dan aku meninggalkan Tengger atas perintah ayah agar aku mencari pengalaman hidup berkecimpung di dunia ramai. Akan tetapi ayah berpesan agar aku selalu membela kebenaran dan keadilan karena orang yang membela kebenaran dan keadilan, yang menentang. Tindak kejahatan adalah orang yang akan selalu dilindungi oleh kekuasaan yang widi. Dan orang yang merasa yakin bahwa dirinya dilindungi kekuasaan yang widi, tidak takut menghadapi ancaman yang bagaimanapun juga, jadi engkau sekarang sedang dalam perjalanan merantau untuk meluaskan pengalaman hidupmu benar, Adi Joko. Wah, kalau begitu tentu banyak sekali yang kau alami dan apakah engkau tidak pernah bertemu dengan orang-orang jahat yang mencoba untuk mengganggumu. Banyak aku bertemu dengan orang-orang yang menjadi hamba nafsunya dan mereka berusaha untuk mencelakai aku. Akan tetapi berkat perlindungan kekuasaan yang widi, selalu ada saja jalan keluar bagiku dan sehingga kini aku masih dalam keadaan sehat dan selamat. Yang memprihatinkan hatiku adanya banyak orang jahat yang hendak memaksa rakyat berganti agama sesat. Kalau hal ini dibiarkan, amat berbahaya sekali. Rakyat diajar untuk menjadi bodoh dan menjadi hamba nafsunya rendah yang akan menyeret mereka ke jurang kegelapan, Joko Waras membelalakan matanya. Ah, engkau tahu juga akan hal itu? Apakah engkau tahu juga bahwa para pimpinan agama baru itu memimpin rakyat untuk membangun candi-candi trimurti yang lama? Apakah engkau tahu juga apakah agama baru itu aku mengerti? Aku pernah bertemu dengan Wasikarangwalo yang memimpin pembuatan candi yang menyembah sua, durga dan kala. Aku pernah menegurnya karena dia memaksakan agama baru kepada rakyat pedusunan. Joko Waras tahu bahwa Wasikarangwalo tentu seorang pemimpin agama baru yang sakti. Maka tanyanya, dan apa yang diperbuat olehnya kepadamu, Kakang Jaya? Dia berusaha membunuhku, lalu menawanku, akan tetapi akhirnya aku dapat lolos juga, berkat pertolongan seorang bibi yang sakti mandraguna. Siapa nama bibi itu? Tanya Joko Waras ingin sekali tahu. Bibi itu adalah Endang Pati Broto, istatriki patih Tejolaksono dari kerajaan Panjalu. Orangnya hebat sekali, cantik jelita, gagah perkasa dan sakti mandraguna. Akan tetapi sayang. Sayang? Kenapa? Kakang tanya Joko Waras dengan jantung bergelebar. Orang sedang membicarakan ibu kandungnya. Sayang bahwa dia terlalu ganas. Sepak terjangnya seperti seekor burung Raja Wali yang tidak mengenal ampun. Aku ngeri menyaksikan sepak terjangnya, bagi seorang ksatia, kalau bertemu dengan orang-orang jahat, dia tentu akan turun tangan membasminya, Kakang. Itu bukan ganas namanya, melainkan Adil. Hem, engkau boleh menganggap demikian, akan tetapi aku tidak, Adi Joko. Betapa jahat pepun seorang manusia, dia harus diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali menjadi orang baik-baik. Sekarang ganti engkau, Adi Joko. Ceritakanlah keadaan dirimu kepada aku. Aku merasa amat kagum dan juga heran melihat engkau, Adi Joko, mengapa heran? Apakah keadaan diriku mengherankan dan aneh, Kakang? Bukankah aku seorang pemuda biasa seperti yang lain sama sekali tidak biasa? Engkau seorang pemuda remaja yang aneh sekali. Bayangkan saja. Usiamu masih, begini muda, paling banyak 17 tahun, walah. Aku sudah 20 tahun, Kakang. Benarkah? Akan tetapi engkau tampak jauh lebih muda dan semudah ini engkau telah memiliki aji kesaktian yang hebat. Nah, ceritakanlah riwayatmu, Adi Joko. Riwayatmu tentu juga hebat sekali. Siapa orang tuamu? Siapa gurumu dari mana engkau berasal dan hendak pergi ke mana Joko Waras tersenyum? Diam-diam ia merasa heran sekali mengapa ia merasa begitu dekat dengan pemuda ini. Perasaan hatinya begitu senang dan aman berdekatan dengan Jaya Wijaya. Sudah ku katakan, namaku Joko Waras dari pegunungan Kidul di barat sana. Kedua orang tuaku masih hidup dan yang menjadi guruku adalah mendiang nini Bumi Garbo yang tentu saja tidak kau kenal. Seperti juga engkau, aku pergi merantau untuk menambah pengalaman dan pengetahuan, akan tetapi aku tidak pergi seorang diri. Aku pergi berdua dengan seorang kakakku yang bernama Joko Selamat. Dalam perjalanan kami selalu memerantas kejahatan dan menegahkan kebenaran dan keadilan, Jaya Wijaya memandang tajam, dan bertanya, di mana sekarang kakakmu itu? Dia tentu seorang yang sakti mandraguna pula, dibandingkan dengan dia, maka kepandaianku tidak ada artinya, kakang. Kakakku itu selain sakti mandraguna, juga bijaksana dan aku tanggung kalau bertemu dan bercakap-cakap dengan dia, engkau tentu akan merasa akrab dan cocok sekali. Banyak kemiripan di antara kalian berdua, hanya bedanya dia memiliki kesaktian dan engkau tidak. Kami sengaja berpencar dan kami berdua memasuki kadipatan Belambangan dengan mengambil jalan masing-masing untuk bertemu kelak di Belambangan. Setelah berkata demikian, Joko Waras memandang Jaya Wijaya dan melihat betapa pemuda itu memejamkan kedua matanya seperti orang bersama di. Ia merasa heran, akan tetapi mendiamkan saja, dan akhirnya menjadi kesal dan menegur, kakang Jaya Wijaya, aku bercerita seperti burung berkicau tiada hentinya, dan engkau malah tertidur pulas Jaya Wijaya membuka matanya dan melihat Joko Waras marah-marah, dia tersenyum lalu berkata dengan sabar dan lembut, Adi Waras, aku sama sekali tidak tidurnya nyak, aku mendengarkan semua ceritamu. Ceritamu mergingatkan aku kepada Bibi Endang Pati Broto, eh ha ha, kenapa engkau tiba-tiba teringat kepadanya, kakang Jaya Joko Waras menatap tajam wajah pemuda itu, penuh selidik. Bibi Endang Pati Broto menceritakan kepadaku bahwa ia mencari kedua orang anaknya, seorang laki-laki bernama Bagus Seto dan anak perempuan bernama Retno Willis. Menurut Bibi Endang Pati Broto, kedua orang putera-puterinya itu memiliki kesaktian, oleh karena itu, bertemu dengan Andika dan mendengar tentang kakak Andika, aku teringat akan cerita Bibi Endang Pati Broto itu. Alangkah cocoknya kalau Andika dan kakak Andika menjadi anak-anaknya. Akan tetapi, menurut ceritanya, kedua anaknya itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan Andika dan kakak Andika keduanya laki-laki, Joko Waras menelan ludahnya untuk menenteramkan hatinya yang sempat bergebar. Akan tetapi, engkau melihat sendiri bahwa aku dan kakakku keduanya adalah laki-laki, Kakang Jaya. Itulah yang membuat aku tadi seperti Milamun karena menurut penilaian ku, engkau dan kakakmu itu sungguh pantas menjadi putera-putera Bibi Endang Pati Broto. Sudahlah, jangan membayangkan yang bukan-bukan, Kakang Jaya. Sekarang aku hendak bertanya, engkau hendak melanjutkan perjalanan ke mana, Kakang ke mana saja hati dan kakiku membawanya, Adiwaras. Aku tertarik sekali mendengar ceritamu tadi. Engkau dan kakakmu berpencar memasuki Belambangan. Kalau boleh aku mengetahui, apa yang hendak kalian lakukan di Belambangan kami berdua hendak menyelidiki keadaan di Belambangan, Kakang. Kami mendengar bahwa Belambangan dan Nusa Barung sedang menghimpun kekuatan untuk memusuhi Jendala dan Panjalu, dan juga kami telah melihat ada usaha untuk meracuni rakyat Jendala dengan pemujaan agama baru. Sebagai seorang kaula Panjalu, tentu saja kami tidak rela melihat hal ini. Kami akan melakukan penyelidikan di Belambangan untuk kemudian kami laporkan kepada Kerajaan Panjalu, Wah, kalau begitu Andika adalah seorang pelik ksandi, Matumata, yang dikirim Panjalu untuk menyelidiki keadaan di Nusa Barung dan Belambangan bukan pelik ksandi yang dikirimkan pemerintah. Kami kakak beradik tadinya hanya hendak merantau dan meluaskan pengalaman menambah pengetahuan. Setelah tiba di es ini kami melihat kenyataan-kenyataan yang membahayakan Panjalu dan Jenggala. Maka, secara sukarlah kami melakukan penyelidikan, bukan sebagai utusan Panjalu atau Jenggala, Jayawi-Jaya mengangguk-angguk. Aku mengerti dan hal itu sungguh menarik hati sekali. Tujuan Andika berdua amat baik dan sekiranya Andika tidak berkeberatan, aku pun suka untuk memasuki belambangan dan ikut pula mencegah agar para Pemujasi Wadurgo kala itu tidak menyesatkan orang-orang dengan agama baru mereka, akan tetapi perjalanan ini berbahaya sekali, Kakang Jaya. Para pemimpin agama baru itu merupakan orang-orang sakti yang tentu akan membunuhmu kalau mereka mengetahui bahwa engkau menentang niat mereka, Jayawi-Jaya tersenyum. Sudah ku katakan berkali-kali bahwa aku berlindung di dalam kekuasaan yang widi, aku tidak takut ancaman yang bagaimanapun juga. Kalau Gusti Yang Maha Kuasa telah menentukan bahwa aku harus mati, aku pun tidak akan berkeberatan atau menyesal. Sebaliknya, kalau Yang Maha Kuasa belum menghendaki aku mati, ancaman dari manapun juga datangnya tidak akan mampu membunuhku, begitu tebalkah keyakinanmu, Kakang setebal bumi, Adiwaras, baiklah kalau begitu, Kakang Jaya. Semoga keyakinan dan imanmu akan benar-benar mendatangkan perlindungan bagi dirimu dari yang widi, kalau-kalau aku tidak mampu melindungimu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kita harus berhati-hati karena ini sudah dekat dengan tapal batas kadipaten belambangan, matahari telah naik tinggi, tengah hari telah lewat ketika mereka tiba di perbatasan kadipaten belambangan. Dari sebuah lereng bukit mereka melihat bahwa di depan terdapat sebuah dusun, masih agak jauh hanya tampak gentengnya saja. Karena mereka merasa haus, maka melihat dusun ini mendatangkan semangat kepada mereka sehingga mereka berjalan lebih cepat agar segera tiba di dusun itu untuk mencari minuman pelepas haus. Tiba-tiba saja muncul seorang kakek di depan mereka, menghadang jalan. Joko Waras menahan langkahnya, diturut. Oleh Jaya Wijaya dan mereka memandang kakek itu penuh perhatian. Dia seorang kakek yang usianya kurang lebih 65 tahun, akan tetapi tubuhnya yang sedang besarnya itu tampak masih tegak dan kokoh. Walaupun gerak-geriknya lembut, namun dibalik kelembutan itu bersembunyi kekuatan yang dasyat. Dia memakai jubah sederhana berwarna kuning seperti yang biasa dipakai para pendeta. Rambutnya sudah berwarna dua, namun jenggot dan kumisnya sudah putih semua. Tangan kirinya memegang sebatang tongkat berkepala naga yang panjangnya sama dengan tinggi badannya. Melihat dua orang muda itu, kakek itu tersenyum lebar dan mengangkat tangan kanannya ke atas kepala seperti orang melambai. Dua orang muda, perlahan dulu. Siapakah Handika berdua dan hendak memasuki wilayah Belambangan ada keperluan apakah pertanyaan itu dilakukan dengan suara halus. Akan tetapi Joko Waras yang melihat pendeta itu dapat menduga bahwa dia bukanlah seorang pendeta yang hidup suci, dapat dia lihat dari sinar matanya yang mengandung kekejaman. Maka, sebelum Jayawi Jaya menjawab, dia mendahului, kakek, minggirlah dan beri kami jalan. Kami adalah orang-orang muda yang sedang mengembara, tidak mempunyai urusan denganmu. Minggirlah akan tetapi mendadak tampak sesosok bayangan berkelebat dan di dekat kakek itu berdiri seorang kakek lain. Kakek ini usianya kurang lebih 62 tahun, pakaiannya mewah dan dia pesolek sekali, rambutnya tersisir licin dan berminyak, sikapnya kewanitaan. Dia melirik ke arah Jayawi Jaya lalu berkata kepada kakek pertama, Kakang Wasi, pemuda yang lebih tinggi itulah yang pernah kutemui bersama dengan endang pati beroto. Mereka berdua itu tentu telik sandi yang akan menyelidiki belambangan. Melihat kakek kedua ini, teringatlah Jayawi Jaya akan peristiwa yang dialaminya beberapa pekan yang lalu. Kakek itu adalah Wasi Karangwolo yang dilihatnya membujuk penduduk dusun untuk beralih agama baru disertai ancaman. Bahkan dia telah diserang oleh kakek itu dan kemudian muncul endang pati beroto yang mengalahkan kakek itu. Mendengar ucapan Wasi Karangwolo, Jayawi Jaya lalu berkata dengan lembut, namun dengan suara mengandung penuh teguran. Mengapa Andika selalu mencari permusuhan dan keributan? Dulu aku melihat Andika membujuk dan memaksa rakyat untuk berganti agama, sekarang Andika menghadang perjalanan kami. Siapakah Andika berdua dan ada maksud apakah menghadang perjalanan kami ketika mendengar keterangan Wasi Karangwolo bahwa pemuda itu pernah bersama endang pati beroto, Wasi Swamurti, yaitu kakek pertama tadi, mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk. Bagus, kiranya dia pernah bersama endang pati beroto? Hei, orang muda! Ketahuilah bahwa aku adalah Wasi Siwamurti dan ini adalah adik seperguruanku bernama Wasi Karangwolo yang menjadi penasihat adik pati menak sampar di Belambangan. Kalau engkau menyayang nyawamu sendiri, mari ikut dengan kami dan tunjukkan di mana adanya endang pati beroto sekarang, Joko Waras yang sejak tadi hanya menonton dan mendengarkan saja, ketika melihat Wasi Karangwolo segera mengenal kakek itu. Wasi Karangwolo itu bersama Wasi Suangpati pernah mempergunakan sihir dan menawannya, setelah penyamarannya sebagai Joko Wilis diketahui dia Chandramanik Puteri Adipati Nusabarung dan oleh puteri itu dilaporkan kepada ayahnya. Untung kakaknya Bagus Seto membebaskannya dari tempat tahanan dan ia mengamuk dan menyandara Adipati Martimpang, yaitu Adipati Nusabarung sehingga dia dapat lolos dari kepungan para prajurit dan Senopati Nusabarung Hatinya sudah menjadi marah sekali melihat Wasi Karangwolo yang tidak mengenalnya sebagai Retno Wilis. Dia lalu melangkah maju dan dengan suara lantang menegur dua orang kakek itu dengan berani. Kalian ini dua orang kakek tua bangka, lagi kalian adalah pendeta, seharusnya mencari jalan terang untuk bekal kematian kalian. Akan tetapi kalian bahkan berbuat jahat dan hendak memaksa orang. Pendeta macam apa kalian Wasi Siwa Murti sampai terbelalak saking kaget, heran dan marahnya. Dia, seorang Wasi yang disanjung-sanjung banyak orang, dipuja-puji seperti seorang dewa titisan Batara Suha, kini dimaki-maki oleh seorang bocah. Saking marahnya dia sampai tidak dapat mengeluarkan kata-kata sampai beberapa lamanya. Dia merasa serba salah. Kalau meladeni seorang bocah yang tampaknya belum dewasa, berpakaian seperti bocah petani itu, sungguh merendahkan martabatnya. Akan tetapi kalau tidak dilayani dan dihajar, bocah ini sungguh menghina sekali. Keparat, engkau bocah masih hingusan berani mengeluarkan kata-kata seperti itu kepadaku? Mengapa tidak berani? Kalian memang pendeta-pendeta yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Sepantasnya kalian ini menjadi maling atau perampok kata Joko Waras. Wasisi Wamurti menahan kemarahannya dan membentak, jangan kalian mati tanpa nama. Katakan siapa nama kalian Joko Waras mengacungkan jempolnya menunjuk ke arah dada sendiri, lalu menunjuk dengan jempolnya ke arah Jayawijaya sambil berkata, Aku bernama Joko Waras dan kakak ini bernama Jayawijaya. Agaknya kalian ini biang keladinya penyebaran agama baru yang menyesatkan rakyat. Benarkah itu Wasisi Wamurti mengeluarkan suara menggereng seperti seekor biruang terluka? Suara gerengannya menggetar-getar. Dengan amat kuatnya dan terdengarlah suaranya yang lantang dan mengandung wibawa kuat sekali. Ternyata dia telah mengerahkan kekuatan sihirnya. Joko Waras dan Jayawijaya, berlututlah kalian Joko Waras terkejut bukan main karena ada dorongan yang luar biasa kuatnya memaksanya untuk menekuk kedua lututnya. Ia tahu bahwa itu adalah gerengan ilmu sihir yang amat kuat. Ia mengerahkan seluruh tenaga saktinya untuk melawan, namun ia kalah kuat dan tak dapat tertahankan lagi. Kedua lututnya tertekuk dan ia sudah jatuh berlutut di depan kakek itu. Akan tetapi Jayawijaya sama sekali tidak terpengaruh. Bentakan dan perintah itu lewat begitu saja seperti angin dan tidak mempengaruhinya. Bahkan dia lalu mengangkat bangun Joko Waras sambil berkata, Adi Waras, tidak perlu berlutut di depan mereka. Bangunlah, dan seketika Joko Waras terlepas dari pengaruh yang memaksanya berlutut itu. Ia tidak sempat terheran-heran mengapa Jayawijaya sama sekali tidak terpengaruh oleh sihir itu bahkan dapat menyadarkan dan membebaskannya dari pengaruh sihir. Ia marah sekali kepada kakek yang menamakan dirinya wasisi Wani Urtia itu. Karena maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang wasi yang maha sakti, Joko Waras lalu membungkuk dan mencengkeram tanah berpasir itu dan ketika ia mengerahkan tenaga saktinya, segenggam tanah berpasir itu telah menjadi pasir sakti pancaroba dan ia mengeluarkan bentakan sambil melontarkan pasir itu ke arah muka wasisi Wamurti. Seng wasi terkejut juga melihat serangan dasyat ini. Namun dengan tenang ia mengebutkan lengan jubahnya yang lebar dan pasir yang berbahaya dan mematikan itu runtuh semua ke atas tanah. Joko Waras tidak mau berhenti sampai di es itu saja. Walaupun serangannya gagal, ia menerjang maju dan menyerang dengan Ajiwi Solangking, pukulan yang mengandung racun berbahaya, yang dahulu merupakan ilmu andalan dari gurunya, yaitu Nini Bumi Garbo. Wasisi Wamurti semakin terkejut melihat betapa bocah ingusan itu dapat menyerangnya dengan ilmu pukulan sedasyat itu. Dia menggerakkan kedua tangan untuk menangkis. Wuut, dos tanda seru dan wasi itu terdorong mundur sampai tiga langkah. Hal ini terjadi karena dia masih memandang rendah sehingga ketika menangkis tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi akibat benturan dua tenaga sakti itu membuat dia mundur tiga langkah dan hal ini sungguh hamat mengejutkan. Wasisi Wamurti menjadi marah bukan main. Mulutnya berkemak kemik membaca mantra, lalu dia melontarkan tongkatnya ke atas. Bus tanda seru tampak asap mengepul dan keluarlah dari angkasa seekor naga hitam yang menggiriskan. Melihat ini Joko Waras terbelalak dan perasaan ngeri mencekamnya. Akan tetapi Jaya Wijaya mendorongkan kedua tangannya ke arah naga hitam itu sambil berkata lembut, Hang, air boyo sedio rahayu tanda seru seketika naga hitam itu jatuh ke atas tanah dan berubah lagi menjadi tongkat berkepala naga milik Wasisi Wamurti. Dapat dibayangkan betapa kagetnya Seng Wasi melihat ini. Ilmu sihirnya yang paling diandalkan itu begitu saja dipunahkan oleh pemuda itu. Joko Waras juga merasa heran dan kirang sekali melihat ini, maka ia pun menyerang lagi dengan Ajiwi Solangking, mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Seng Wasi itu. Melihat ini, sekarang Wasisi Wamurti tidak berani memandang rendah dan dia mengerahkan seluruh tenaga. Menggunakan tangan kanan menangkis pukulan itu dan tangan kirinya menyambar ke depan, tepat mengenai bawah pundak kanan bagian depan dari Joko Waras. Desanda seru Joko Waras terpelanting dan sampai bergulingan saking hebatnya pukulan itu. Ia merasa betapa dada bagian atas di bawah pundak kanan itu nyeri bukan main. Jangan pukul Adi Waras teriak Jaya Wijaya ketika melihat Joko Waras dihantam sampai terguling-guling dan dia maju menghampiri Wasisi Wamurti untuk mencegahnya menyerang lagi kepada Joko Waras. Wasisi Wamurti yang tadi melihat betapa ilmu sihirnya dipunahkan oleh Jaya Wijaya, menyangka bahwa pemuda itu tentu memiliki kesaktian yang tinggi. Maka melihat pemuda itu menghampirinya, dia lalu memapaki dengan pukulan yang menggunakan kedua tangannya didorongkan ke arah dada pemuda itu. Pukulan ini hebat sekali, lebih hebat daripada pukulan tangan kiri yang merobohkan Joko Waras tadi. Kalau terkena pukulan dasyat ini, tentu Jaya Wijaya akan remuk dadanya dan tewas seketika. Akan tetapi terjadi keandahan yang luar biasa. Ketika kedua tangan Wasisi Wamurti dengan tenaga sepenuhnya mendorong ke depan, tiba-tiba Wasi itu merasakan betapa kedua tangannya bertemu dengan hawa yang maha dasyat dan demikian kuatnya hawa itu sehingga tubuhnya terjengkang roboh dan terbanting keras seolah-olah dia yang terkena pukulannya itu. Sebetulnya peristiwa ini adalah sederhana saja dan sama sekali tidak aneh atau mengherankan. Harus diketahui bahwa Jaya Wijaya adalah seorang pemuda yang sejak kecil sekali sudah diajarkan dan ditanamkan iman dan penyerahan yang total dan ikhlas kepada kekuasaan Tuhan sehingga kalau ada bahaya mengancamnya, seolah-olah dia selalu terlindungi oleh kekuasaan yang maha kuat dan tidak tampak. Pukulan Wasi Si Wamurti memang hebat, terbentuk dari latihan dan penggunaan aji kesaktian, akan tetapi apa artinya semua ilmu kedikdayaan dan kesaktian yang dapat dipelajari manusia kalau dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan? Joko Aras yang terkena pukulan hebat itu, walaupun menderita nyari yang hebat namun ia masih sadar. Melihat Wasi Si Wamurti terjengkang, ia khawatir sekali kalau sampai Seng Wasi menyerang lagi dan membunuh Jaya Wijaya. Maka ia lalu melompat, menyambar tangan Jaya Wijaya dan ditariknya pemuda itu melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Baru Wasi Si Wamurti saja sudah merupakan lawan yang terlalu tangguh, apalagi kalau dibandingkan Wasi Karangmolo. Dengan pikiran ini, Joko Aras menahan rasa nyerinya dan terus mengajak lari Jaya Wijaya yang ditariknya itu memasuki sebuah hutan yang terdapat di lareng bukit itu.